Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Selamat datang kembali ya di channel Bikostory Channel yang akan membahas berbagai hal Kisah, kasus, misteri hingga sejarah Dalam kemasan cerita bergambar Dan pada video kali ini Admin akan menceritakan kisah mengerikan Seorang wanita tua yang ditelan ular piton Saat ia tengah bekerja di kebun Ia bernama Watiba Seorang perempuan tangguh yang masih terus bekerja ke kebun Untuk memenuhi kebutuhan sekolah anaknya Watiba sendiri sudah berumur 54 tahun Sementara sang suami bekerja di salah satu ekspedisi di kendari Mereka memiliki dua anak Dimana anak sulungnya diketahui bernama Serliati Mereka tinggal di desa persiapan Lawela Kecamatan Lohia Kabupaten Muna, Salawesi Tenggara Watiba merupakan pekerja keras Dari beternak ayam hingga berkebun ia kerjakan Kabun Watiba berjarak sekitar 1 km Namun dari jalan raya jaraknya hanya sekitar 500 meter Dulunya kebun Watiba adalah area pemukiman pertama Namun lambat laun ditinggalkan oleh warga Beberapa alasan diantaranya adalah lahan didominasi batuan Tidak ada sumber air Serta warga juga mengatakan area itu adalah sarang ular Menurut cerita setempat Orang-orang terdahulu bisa mengendalikan ular Sehingga mereka tidak akan mengganggu manusia Meski hanya cerita turun-menurun Nyatanya di tempat itu memang sering dijumpai ular Watiba sendiri sebenarnya sudah mengetahuinya Ia dulunya sempat beternak ayam Namun ayamnya selalu habis dimangsa oleh ular Begitupun dengan tetangganya Kepala desa Lawela bernama Lafaris Mengatakan bahwa hewan ternak apapun yang ada di area tersebut Kerap dimangsa oleh ular Bahkan tak hanya memangsa ternak Sisa bekal yang dibawa oleh para petani sering tak bersisa Dugaan mereka pun juga mengarah ke ular Sekedar informasi Menurut kepercayaan setempat Jika pondok Watiba didetangi ular Dan makanannya dihabiskan Watiba tidak boleh mengumpat Dan harus membiarkannya Bisa saja itu bukan ular sembarangan Selain Watiba Ada juga seorang yang berkebun di sebelah lahannya Yaitu Lamadura Berumur 50 tahun Lamadura juga kerap diteror oleh keberadaan ular Berkali-kali ia sudah curah dan mengeluh kepada Watiba Jika nanti jagung sayuran dan ubinya panen Maka ia akan membawa sila ke rumah Dan berhenti berkebun di area itu Ia ingin pindah tempat Pasalnya ia kerap menjumpai ular dengan ukuran yang sangat besar Serta ia menganggap area itu angker dan berbahaya Hingga di tanggal 14 Juni 2018 Seperti biasa Watiba kembali pamit ke anaknya untuk pergi ke kebun Namun Serliati sempat meminta untuk ikut Begitu ia mengikuti ibunya sampai di depan pagar Watiba menghentikannya dan melarangnya untuk ikut ke kebun Watiba meminta agar Serliati rajin belajar Agar bisa menjadi orang yang berguna Anehnya ia pun mengatakan akan bertemu di tempat lain Serliati pun hanya berharap agar ibunya cepat kembali pulang Bagaimanapun esok adalah hari raya Idul Fitri Dan paginya mereka akan melaksanakan sholat id bersama Tak terasa hari sudah sore dan akan mendekati petang Namun sang ibu masih belum kembali pulang ke rumah Bahkan ditunggu sampai malam pun Watiba tetap tidak pulang Malam itu Serliati begitu cemas Waktu terasa berjalan begitu lambat Dan ketika masuk pagi hari Serliati pun langsung berinisiatif seorang diri untuk mengecek ke kebun Perasaannya sudah takaruan Menebak-nebak kenapa ibunya masih belum juga pulang Semakin histerislah ia Ketika sampai di sana ia hanya menemukan barang-barang milik ibunya Terhamburan begitu saja Ada ikat rambut, sandal dan juga senter Serliati yang masih remaja ketakutan dan pulang mencari bantuan Ia mengarah ke rumah pamannya Saudara dari sang ibu Benar saja Sang paman yang langsung pergi ke kebun Menemukan barang-barang milik saudaranya Bahkan termasuk parangnya Semak-semak di sekitar juga terlihat teracak-acak Ada yang tak beres Ingin mencari bantuan namun pagi itu sedang dilaksanakan sholat id Maka mereka harus bersabar menunggu sholat selesai dilakukan Maka selesai warga sholat Sekitar 100 orang pria bersama dengan polisi langsung bergerak ke kebun Watiba Begitupun dengan puluhan wanita dan anak-anak yang penasaran Mereka ikut dari belakang Dengan sebagian masih berjaga di kampung Semuanya seolah menunggu kabar akan kondisi dari Watiba Sesampai di kebun semua tempat mereka korek Nama terus dipanggil Dan sekitar pukul 9.30 Warga bernama Laodefendi berteriak histeris Ia menemukan sesuatu Laodefendi menemukan sandal Watiba Namun bukan itu yang membuatnya terpekik Melainkan ular dengan panjang 7 meter Dengan perut tengah ular tersebut menggelembung sangat besar Ular tersebut nampaknya akan masuk ke gua berbatu Namun karena perutnya yang besar Gerakannya menjadi sangat lambat Bahkan hampir tak bergerak Juga nampaknya perutnya terjepit celah batu Warga pun langsung beramai-ramai mengangkatnya Mereka sangat yakin Bahwa yang ditelan ular tersebut adalah Watiba Ketika iring-iringan pria masuk ke desa Semua orang histeris Suasana menjadi begitu sangat ramai Warga segera mencari daun pisang Daun itu kemudian dihamparkan di tanah menjadi alas Beberapa pria memegang kepala ular Sementara yang lain memegang bagian tubuh hingga ekor Dan dimulailah pembedahan perut ular Suasana ramai dan histeris terus berlangsung Seorang pria yang tidak mengenakan baju Mencoba untuk menguliti ular secara perlahan Hingga akhirnya perut ular itu disayat Dan terlihatlah punggung ibu Watiba Watiba pun dikeluarkan perlahan Nampak sebagian kulit sudah mulai mengelupas Karena terkena asam yang ada dalam perut ular Sementara bagian tubuh lain nampak gosong atau memar Watiba sendiri terlihat mengenakan celana panjang Dan juga kaos langan panjang Meninggalnya Watiba pagi itu benar-benar menggemparkan kampung Suasana idul fitri yang harusnya bahagia Kini justru menjadi suasana duka Tentu yang paling membuat histeris adalah bagaimana cara ia meninggal dunia Dengan ditelan oleh ular piton Pagi itu juga warga langsung mempersiapkan pengeburan Dan Watiba dikuburkan secara layak Isu mengenai ular piton yang menelan seorang ibu dengan cepat menyebar Berbagai tanggapan muncul dari berbagai kalangan Bahkan seorang dukun wanita dari ibu kota kabupaten datang Dan mengatakan warga harus mengadakan upacara tolak bala Sebab yang mereka bunuh bukanlah ular biasa Jika tidak dilakukan tolak bala Maka kemungkinan akan ada korban susulan Sementara dari sisi ilmiah Pakar dari Lipi yaitu Amir Hamidi mengatakan Ular tersebut merupakan jenis sanca batik Dan yang ada di Sulawesi memanglah yang terbesar Panjangnya bisa mencapai 10 meter Dan ini lebih panjang dari ular anakonda di sungai Amazon Hal ini karena ular itu menjadi predator tertinggi di Sulawesi Berbeda dengan Sumatra Meski juga ada ular sanca Namun predator tertingginya adalah harimau Karena menjadi predator tertinggi Keberadaan ular ini sangat vital Untuk mengendalikan populasi babi hutan Dan juga hewan yang lainnya Konflik ular dan manusia Memang memiliki catatan panjang di Sulawesi Yang kemungkinan karena habitatnya semakin menyempit Untuk itu Amir menghimbau Agar lebih baik warga membawa anjing saat pergi ke kebun Pasalnya anjing bisa mengetahui dengan baik Jika ada ancaman yang mendekat Pasca meninggal di Watiba Kepala desa menghimbau agar tidak mendekati area TKP Diperkirakan di kawasan beton gamping itu Masih banyak ular lain yang bersembunyi Itulah kisah dari Watiba Yang menjadi korban dari keganasan ular piton Jika ada kesalahan dalam video ini Informasi yang kurang atau pendapat yang berbeda Silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah Sampai disini kisah dari Admin Sampai jumpa kembali di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!